Saak derengeng lajengakan mirsani video saak jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saak lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya beju akhirot, rahayu 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 sagung dumadi Berbagi pengetahuan Tentunya masih membahas tentang seputaran meditasi Karena kita sering membahasnya tentang meditasi Di sini pembahasan kita nanti yaitu tentang olahroso Ataupun ini sebenarnya pelajaran awal dari seluruh keilmuan Tentunya tentang ajaran Jawa Yaitu tentang olahroso Semoga ini nanti teman-teman bisa Menambah pengetahuan teman-teman semuanya Bisa berbagi bersama-sama Setidaknya channel ini ada manfaatnya buat semuanya Jadi tidak sekedar mencari hiburan Tapi juga mendatangkan kemanfaatan buat bersama-sama Dalam meditasi memang sering banyak pertanyaan dari ZWA yang sering saya terima Tentang perjalanan dalam melakukan meditasi Banyak yang menemukan fenomena-fenomena Di saat menjalankan meditasinya Sebenarnya itu adalah salah satu perjalanan dari olahroso panjendengan semuanya Dari Apa yang sampai merasakan di saat panjendengan meditasi Itu sebenarnya adalah perjalanan Tahap awal olahroso Dalam menemukan roso sejati Ataupun rasa yang sebenarnya ada dalam diri kita Kita masih sering dalam meditasi itu pertama memang kita harus masuknya Itu tetap dunia alam bawah sadar Karena rasa itu sendiri adalah bagian dari alam bawah sadar Makanya manusia itu hidup 75% itu di alam bawah sadar Ini yang membuat kita merasa bahagia, merasa senang, merasa sakit, merasa susah Merasa menderita Ini sebenarnya di sini Yaitu alam bawah sadar kita Tetapi Kita tidak harus Fokus ataupun berpedom di alam bawah sadar kita Kita harus bisa kembali ke alam kita sebagai manusia Kita dikodratkan sebagai manusia Kita diturunkan di dunia, di alam nyata Ini alam nyata, bukan alam bawah sadar Jadi kita harus melakukan rutinitas ataupun aktivitas kita Sebagai mana manusia pada umumnya Yaitu di alam nyata Nah alam bawah sadar ini adalah pendorong Ataupun bisa dijadikan motivasi dalam kita menjalankan Rutinitas kita di alam sadar Nah tujuan dari meditasi sebenarnya Sebenarnya ini adalah Memupuk atau memunculkan kembali Meningkatkan kembali Kesadaran dalam diri kita Makanya saya sering berbicara kepada teman-teman semua Ayo lah kembali ke jati diri kita Kembali ke kesadaran diri kita Sebagai mana Tuhan mengkodratkan kita sebagai manusia Kalau kita jadi manusia Kita layaknya seperti manusia Apa tugasnya manusia dilahirkan di alam ini Sebelumnya monggo dibantu juga Like-like-nya, subscribe-nya dan di-share Untuk membantu perkembangan channel ini Untuk dari Ngawi, Ibu Umi Terima kasih sudah hadir Matur Sembahan Wun Untuk teman-teman yang mau bertanya Juga dipersilahkan Monggo Dengan senang hati Nah pembelajaran kita pada malam hari ini Kita belajar bareng, kita sinau bareng Tidak ada yang pintar Tidak ada yang Pokoknya sama disini kita berbagi Kita belajar bareng Disini kita akan membahas tentang Olah Roso Dari Tegal, Matur Sembahan Wun Terima kasih sudah hadir Olah Roso ini Pelajaran dasar sebenarnya Pelajaran dasar dari setiap keilmuan Kenapa? Pertama Yang digembleng Itu keolah Roso Karena manusia Itu memiliki Naluri Ataupun rasa yang luar biasa Sehingga apabila Kita Hanya mengikuti Rasa yang ada dalam diri kita sendiri Disitu yang ditakutkannya Kita hanya Pandai merasa Makanya Leluhur-leluhur kita dulu Pelajaran pertama Yang digembleng kepada Anak cucunya Yaitu Olah Roso Agar apa? Agar kita bisa Pandai merasa Pandai merasakan Karena Kalau manusia itu Hanya mengikuti Rasanya sendiri-sendiri Maka dunia ini Hancur Karena manusia itu Rasanya Pengen menguasai Pengen menguasai Semuanya Bahkan manusia itu Mampu Mengajari Tuhannya Mampu Mendahului Kekuasaan Tuhannya Karena apa? Manusia itu Kalau sudah berjaya Dia merasa Sangat berkuasa Bahkan ingin Menguasai yang lainnya Dan pada hakikatnya Sebenarnya Manusia itu Makhluk yang paling lemah Disinilah pelajaran Olah Rasanya Agar kita Menyadari bahwa Kita ini adalah Makhluk yang sangat lemah Makhluk yang Tanpa yang lainnya Kita itu Tidak bisa Hidup sebenarnya Manusia itu Tanpa makhluk yang lainnya Itu tidak bisa hidup Tanpa air Tanpa angin Tanpa tanah Tanpa tumbuhan Tanpa hewan Kita ini bukan siapa-siapa Dan makhluk yang lainnya itu Tanpa manusia Tidak ada Efeknya apa-apa Ada manusia Tidak ada manusia Mereka Sama saja Tidak mengurangi Apa-apa yang ada Dalam Makhluk tersebut Makanya Kita harus Menyadari Sebagai makhluk Yang sangat lemah Kita ini Bukan sempurna Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Seluruh makhluk Tuhan Tidak ada yang sempurna Karena apa? Saling mengbutuhkan Saling bersinergi Antara satu Dengan yang lainnya Jadi tidak ada yang sempurna Itu sebenarnya Hak mutlak Tapi terkadang kita merasa Paling sempurna Itulah kita Sebagai manusia Dalam meditasi Kenapa? Kita berperang pertama Itu dengan Polah rosok Dengan rasa yang ada Dalam diri kita sendiri Dengan perasaan kita sendiri Dengan batin kita sendiri Dengan pemikiran kita sendiri Karena meditasi ini adalah Salah satu cara Ataupun jalan Torekot Menuju Kehakikian Tuhan Pencarian Tuhan yang sebenarnya Mengenali sesuatu yang sebenar-benarnya Makanya merenung Menyendiri Sendiri Kembali ke diri sendiri Mengkaji diri sendiri Agar apa? Kita menyadari Bahwa ternyata Dalam hidup kita ini Kita tidak bisa sendiri Kita sangat membutuhkan Makhluk yang lainnya Ternyata kita itu Bersinergi Manunggal Saling membutuhkan Sesama Kau Lone Busti Donjeng Mas Ini Sambil saya Akses Mas Baterai saya mau habis Yang penting suaranya jelas Nanti jengan bisa Mendengarkan suara Sangat jelas Dan apabila ada pertanyaan Monggo Disampaikan Semampu saya Saya jawab Dalam proses meditasi Di saat kita diam Pertama yang kita hadapi Itu adalah Rasa Kita sendiri Terima kasih Sampai Yang belum subscribe Dan share Apabila video dari channel ini Bermanfaat Dan saya memang Usahakan Video-video di channel ini Ada manfaatnya Buat semuanya Dalam mengembalikan Kesadaran diri Agar kita bisa kembali Kejati diri Menjadi diri kita sendiri Tanpa harus Meniru orang lain Tanpa harus menjadi orang lain Kita menjadi diri kita sendiri Inilah Anugerah Tuhan yang sebenarnya Yaitu dalam diri kita masing-masing Sampai tidak harus menjadi saya Seperti saya Tidak harus Saya pun tidak harus Seperti sampean Sampai Dengan diri sampean sendiri-sendiri Agar sampean juga Menjadi makhluk Tuhan yang sejati Yaitu menjadi diri sendiri Dan kita menyembah kepada Tuhan Berbakti kepada Tuhan Dengan cara kita masing-masing Tidak harus sama Karena setiap manusia itu memiliki Cara masing-masing Memiliki pemahaman masing-masing Memiliki tafsir masing-masing Kita ngobrol bareng Kita belajar bareng Ini hanyalah diskusi Bukan sebuah pembenaran Ataupun kebenaran Tidak kita diskusi Kita mencari sesuatu yang baik Agar kita bisa gunakan Dalam perjalanan Kehidupan kita Itu sebenarnya seperti Tidak ada yang pandai Tidak ada yang pintar Tidak ada yang sekti Tidak ada itu tidak ada Kita belajar bareng Saling bertukar pikiran Saling berbagi pengetahuan Namanya juga belajar bareng Nah itu disitu Tentang video yang saya omgak tadi Apabila jenengan Pengen membersihkan diri Itu caranya Itu cara kejauhan Bisa dapat dari Lelungur-lelungur saya Dari Sesepuk-sesepuk Sasa Sel Matur Sembangun Dari Dibat Dibantu like-like-nya Terima kasih Buat 17 Penonton Yang sudah hadir Dibantu like-nya juga Pelajaran Olahroso Ini sangat Penting Ataupun Menentukan Perjalanan Meditasi kita Kedepannya Karena Di saat orang Pertama Meditasi Terbawa oleh Rasanya Mengikuti Rasanya Di saat Orang Mengikuti Rasa Dalam Meditasi Dia akan Menemukan Banyak Fenomena Satu Getaran Dua Energi Tiga Bisikan Ada Bahkan Penglihatannya Bisa Melihat Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Bisa Dilihat Oleh Orang Lain Karena Apa Rasa Di saat Rasa Ini Tinggi Rasa Sampai Sampai Yakini Rasa Ini Akan Naik Ke Otak Kita Dan Mencipta Membentuk Sehingga Dalam Penglihatan Kita Ataupun Dalam Batin Kita Itu Bisa Mewujudkan Sesuatu Itu Makanya Ada Pelajaran Roso Cipto Kaso Kaso Nah Dari Roso Ini Timbul Cipto Penciptaan Perjuangan Pembentukan Nah Kaso Itu Adalah Tujuannya Untuk Apa Sampai Membentuk Sesuatu Tersebut Karyo Karya Kita Ini Yang Sesuatu Yang Kita Bentuk Ini Adalah Karya Makanya Dalam Meditasi Terkadang Orang Yang Sudah Dalam Pikirannya Tersugesti Ataupun Sudah Ditanamkan Program Sebagai Contoh Sedulur Papat Lima Pancar Orang Itu Kalau Orang Dari Dahulu Ngomong Itu Sama Dengan Diri Kita Bentuknya Warnanya Lain-lain Ada Hijau Ada Kuning Nah Itu Sebenarnya Sudah Masuknya Program Dalam Diri Sehingga Di saat Kita Meditasi Kita Nanti Akan Melihat Ini Karena Apa Kita Yakini Kita Rasakan Kita Ingin Ketemu Dengan Sosok Ini Dari Rasa Kita Yang Tinggi Ini Kita Menciptakan Dalam Diri Kita Akhirnya Kita Melihat Ataupun Merasakan Ada Sosok Tersebut Menghampiri Kita Ataupun Kita Lihat Itu Sebenarnya Dari Rasa Nah Itu Makanya Orang Hidup Dari Salat 3 Marius Bandun Nah Waalaikumsalam Salam Rahayu Dari Kang Trok Salam Kenal Monggo Sinau Bareng Sampai Tanya Sesuatu Tentang Meditasi Tentang Manapung Ataupun Tentang Semedi Monggo Silahkan Nah Dari Sinilah Sebenarnya Kita Mempelajari Diri Kita Di Saat Kita Merasakan Sesuatu Itu Alam Bawah Sadar Kita Harus Imbangi Dengan Alam Sadar Kita Itu Pikiran Kita Agar Menemukan Rosoh Sejati Rosoh Sejati Itu Yang Bagaimana Kalau Menurut Saya Versi Kang Trok Rosoh Sejati Itu Adalah Di Saat Sampai Merasakan Sesuatu Itu Sampai Imbangi Dengan Pola Pemikiran Sampai Yang Jelih Yang Jelas Rasa Dan Pikiran Ini Sampai Satukan Sampai Temukan Salah Satu Titik Ataupun Keputusan Itu Akan Menjadi Rosoh Sejati Sampai Itu Sebenarnya Dari Ponorogo Matur Sumbah Dari Kebumen Matur Sumbah Dari NTT Juga Tersumbah Terkadang Orang Ngomong Rosoh Sejati Itu Adalah Bisian Dari Batin Tidak Sampai Di Saat Ada Bisikan Atau Ada Sesuatu Dalam Diri Sampai 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 Imbangi Dengan Pemikiran Sampai Benar Realitas Bisa Diwujudkan Bisa Dibicarakan Bisa Disampaikan Kesemua Orang Itu Harus Kita Imbangi Karena Kita Hidup Di Alam Nyata Bukan Alam Dawa Sabda Kita Hidup Di Alam Nyata Kita Selalu Berhadapan Dengan Makhluk Makhluk Lain Yang Nyata Nah Itu Harus Kita Benar Benar Kita Pikirkan Kita Telah Dari Malang Matur Sembadun Dari Lamongan Terima kasih Dibantu Like Nah Rosoh Sejati Inilah Yang Akan Membawa Sampean Bisa Masuk Alam Suwung Alam Suwung Itu Terus Bukan Tidak Ada Apa Itu Alam Suwung Itu Bukan Harus Terus Belah Tidak Ada Apa Tidak Dari Boyol Alim Suwung Sejati Ono Sejati Suwung Kalau Versi Saya Kita Itu Hidup Di Alam Suwung Kita Itu Hidup Di Alam Suwung Ini Dunia Sebenarnya Suwung Tetapi Ada Saat Kita Masuk Kedalam Suwung Ternyata Ada Penghidupan Itu Sebenarnya Kalau Versi Saya Kalau Sampean Melihat Dunia Itu Bumi Itu Dari Atas Itu Kelihatan Suwung Kayak Tidak Ada Apa Tapi Di Saat Sampean Masuk Turun Sampai Bawah Ternyata Banyak Penghidupan Itu Dina Suwung Sejati Neng Ono Sejati Neng Suwung Alam Sahya Tetapi Kan Tafsir Orang Itu Berbeda Beda Bebas Beleh Kita Hanya Bertukar Referensi Dari Balungan Matur Sembangun Dari Bekasi Matur Sembangun Semuanya Dari Berbagai Daerah Matur Sembangun Salam Salam Kenal Dari Kantro Salam Merayu Salam Pasuk Bulan Buat Semuanya Terima Kasih Sudah Mampir Sudah Singkat Di Channel Marifat Sewa Channel Ini Tanpa Panjir Dengan Semuanya Channel Marifat Ini Juga Tidak Akan Bisa Berkembang Channel Ini Bisa Berkembang Juga Berkat Bantuan Dan Panjir Dengan Semua Berkat Semoga Saja Disini Bisa Berbagi Ilmu Bisa Berbagi Pengetahuan Sehat Para Suiri Sedul Kus Dari Mauling Mauling Panjir Sampai Kus Dari Kus Dari Kus Sampai Kus 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 Lampas Kus Contoh O Mc Kus Sampai Mengan Semuanya Kita Tonton Ke Depan Kita Menghadapi Fenomena Fenomena Yang Seperti Ini Jangan Kita Rasakan Kita Fikirkan Bagaimana Cara Kita Menghadapinya Kita Fikirkan Bagaimana Kita Bisa Memberi Keselamatan Dalam Diri Kita Dan Keluarga Kita Kita pikirkan Jangan kita hanya mengikuti Omongan yang sana sini Yang akhirnya akan membenturkan rasa kita Justru akan Memperburuk keadaan Memperburuk keadaan Kita yakini saja Kita yakini saja Kita akan semakin makmur Semakin berjaya Apabila kita bisa kembali Kesadaran diri kita masing-masing Tetapi di saat kita Mengikuti rasa kita Orang menderita Dijiwai, dirasakan Dikeluhkan akan Semakin tambah menderita Orang yang susah Dirasakan akan semakin bertambah Susah Apabila kita Meyakini bahwa Kesusahan Dan penderitaan Itu adalah bagian dari Perjalanan hidup yang harus kita jalani Kita pikirkan Bagaimana kita bisa Keluar dari Suasana tersebut Bagaimana kita bisa Keluar dari Kehanan tersebut Kita cari solusinya Dengan apa? Diam bisa Dalam meditasi itu Kita berpikir Kita menelaah diri kita sendiri Kita mengkaji diri kita sendiri Itu sebenarnya adalah hasil dari perbuatan Kita mengunduh Jadi apa yang terjadi Dalam hidup kita Itu sebenarnya dari Perjalanan kita Perjalanan kita juga Keren kaosnya Untuk yang mau pesen kaos Ada Dengan memesan kaos Membeli kaos Sampai Berdonasi Untuk Makrifat Jawa Channel Membuat Seperti 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 Amat bisa Membantu Berdonasi Dengan Membeli kaosnya Pesan Amat bisa Hubungi langsung Biasanya Ada di Dekripsi Video Disitu Sangat bisa Pemesanan Kemarin Yang ada Sudah hanya Warna hitam Untuk yang putih Ini Sintano Sampel Sampel Hanya Ada dua Yang lainnya Hitam Disini Saya ingin Bikin Sebuah Padepohan Nanti Biar sama-sama Teman-teman Yang Perjalanan Ketimur Bisa Singgah Dikadiri Bisa Mampir Di Padepohan Ini Ya Mau Dibantu Bareng-bareng Ini bukan Milik Perorangan Dimili Sama-sama Karena Yang Membantu Juga Teman-teman Yang Lainnya Berapa 100.000 Iya 100.000 Untuk area Jawa Pokoknya Engkos Kirimnya Tanggung Sendiri 100.000 Sudah Sampel Ber Ikut Men-support Kita Dalam Mendirikan Sebuah Padipohan Nanti Biar Ada Tempat Mumpul Kita Bersilatur Romy Di sini Sama-sama Siapapun Boleh Tanpa terkecuali Dari Keyakinan Apapun Dari Agama Apapun Dari Suku Apapun Semoga Masuk Pak Depohan Tidak Ada Namanya Keyakinan Semua Sama Manusia Semua Nunggu Salam Salam Seduluran Dari Mbak 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 Dibantu Like-like Nya Lagi Yang Yang Bisa Mendengarkan Semuanya Bisa Memperlihatkan Komen-komennya Tanggapannya Saran dan kritiknya Untuk channel ini Kedepannya Itu Ya Saya Tunggu Untuk Perkembangan Channel ini Kedepannya Untuk Yang Belum Gabung Bisa Gabung Bisa Ketik Tombol Gabung Disitu 19.900 Untuk Gabung Di Channel Ini Untuk Pelanggan Di Channel Ini Nanti Kalau Sudah Yang Gabung Banyak Kita Lakukan Live Streaming Khususus Pelanggan Di Channel Ini Dan Nanti Bisa Sediakan Video Video Mungkin Tentang Mantra Keilmuan Nanti Tergantung Permintaan Dari Teman-teman Semua Saya Tidak Mau Pelit-pelit Soal Ilmu Ilmu Itu Kalau Tidak Dibagikan Mau Buat Apa Untuk Saya Sediri Buat Apa Ilmu Yang Baik Itu Yang Untuk Yang Lain Bukan Untuk Dirinya Se Kalau Saya Rahasiakan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Nanti Ujung-ujungnya Saya Pakai Untuk Kebahagiaan Diri Saya Untuk Kecukupan Saya Sendiri Yes Dibagikan Jadi Ada Manfaatnya Perjalanan Saya Selama Hampir 25 Tahun Jadi Ada Manfaatnya Bisa Berbagi Kita Kembali Keolah Rosoh Sampan Harus Benar-benar Paham Sebenarnya Berbagai Pirakat Dalam Ajaran Jawa Seperti Puasa Ngebleng Pali Geni Kumpung Itu Sebenarnya Adalah Pelajaran Olah Rosoh Itu Adalah Salah Satu Sarana Penggeblengan Rosoh Sampan Rosoh Yang ada Dalam Diri Sampan Agar Sampan Bisa Menguasai Rosoh Yang ada Diri Panjir Makanya Diadakan Tirakat Itu Sebenarnya Tujuan Utama Dari Tirakat Itu Seperti Itu Nah Di Saat Sampan Sudah Bisa Menguasai Rosoh Yang ada Dalam Diri Sampan Ataupun Sedulur Papat Lima Pancer Karena Sedulur Papat Lima Pancer Ini Versinya Banyak Ada Yang bilang Sedulur Papat Lima Pancer Itu Kakak Kawah Di Hari-hari Ketihabah Ketih-kutih Itu Juga Sedulur Papat Lima Pancer Ada Yang bilang Rasa Kita Alwamah Supiah Mutmainah Amarah Ini Bisa Kalau Dalam Versi Real Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Bisa Dibilang Sedulur Sampan Yang ada Di Penjuru Mata Angin Sampan Dari Kanan Kiri Depan Belakang Itu Juga Bisa Jadi Sedulur Papat Pancer Pancer Siapa Tetap Diri Kita Sendiri Makanya Semua Itu Bisa Memberi Masukan Kepada Pancer Dengan Semuanya Tetapi Yang Menentukan Hidup Sampean Itu Adalah Sampan Inilah Kesadaran Diri Saat Sampan Bisa Menyaring Seluruh Pendapat Orang Dari Kanan Kiri Depan Belakang Pancer Dengan Sampan Bisa Menyaring Dan Sampan Bisa Menentukan Mana Yang Baik Untuk Kehidupan Pancer Nah Itu Namanya Pancer Berarti Kembali Ke Diri Kita Sendiri Benarnya Itu Sudulur Papat Pemok Pancer Apa Bisa Disuruh Jahat Bisa Apa Memberi Pembaikan Bisa Apa Bisa Mengingatkan Bisa Bisa Semuanya Bisa Nah Makanya Dalam Pemahaman Dalam Kita Mencari Ilmu Kita Jangan Mencari Pinter Orang Itu Kalau Belajar Inginnya Pinter Dia Tidak Akan Pernah Mendapatkan Pemahaman Tetapi Kita Belajar Untuk Mencari Pemahaman Karena Yang Paling Sulit Dalam Kita Belajar Itu Adalah Paham Bukan Pinter Kalau Pinter Itu Kita Bisa Dari Mana Saja Bisa Kita Dapat Tapi Kalau Pemahaman Itu Murni Dari Diri Kita Sendiri Makanya Murid Satu Kelas Itu Nilainya Tidak Sama Bukan Tergantung Kepandaianya Tergantung Pemahaman Dia Paham Tidak Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Gurunya Dia Paham Tidak Kalau Paham Soal Bagaimanapun Dia Akan Bisa Mengerjakan Orang Pinter Itu Cenderungnya Ngakali Ngakali Orang Pinter Itu Ngakali Tapi Kalau Orang Paham Namanya Paham Mengerti Pasti Bisa Ngerteni Ataupun Memahami Yang lain Yang Hati Madras Bangun Ini Memang Malam ini Sama-sama Kita Belajar Disini Bareng-bareng Agar Kita Bisa Sama-sama Paham Bisa Sama-sama Mengerti Dibantu Like-like Nya Amatul Sembahanun Buat 29 Yang Sudah Hadir Monggo Dengan Keikhlasannya Dibantu Like-nya Untuk Yang Belum Like Sudah Like Jangan Di Like Lagi Dan Jangan Lupa Kopinya Dan Saya Harapkan Channel Ini Bisa Bermanfaat Buat Semuanya Apapun Tanggapan Dari Yang Lainnya Itu Saya Tidak Pernah Berpikir Yang Penting Saya Berbagi Sesuatu Yang Bisa Memberi Kebaikan Untuk Semuanya Sampai Menilai Saya Apa Terserah Kalau Saya Itu Orang Enjoy Dinilai Baik Mau Dinilai Nggak Baik Mau Tergantung Panjenengan Semuanya Saya Tidak Merugikan Panjenengan Sudah Teman Teman Monggo Bareng 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 Kita Kembali Ke Sadaran Diri Kita Kembali Ke Jari Diri Kita Kita Pahami Tentang Olah Rosoh Rosoh Sejatinin Rosoh Yang Ada Dalam Diri Kita Agar Kita Menemukan Hakikat Yang Sebenarnya Tentang Kehidupan Kita Kita Ini Sebagai Manusia Itu Apa Kenapa Dilahirkan Tujuannya Apa Tujuan Sebenarnya Kelahiran Kita Itu Apa Seharusnya Kita Tahu Tuhan Melahirkan Kita Untuk Apa Seharusnya Kita Tahu Yang Saya Harapkan Dari Channel Ini Makanya Biar Bisa Bermanfaat Untuk Yang Lain Jadi Bukan Sekedar Kita Membuat Konten Atau Membuat Channel Tapi Juga Ada Manfaat Tidak Mau Prediksi Atau Apa Itu Saya Suka Raya Yang Baru Hadir Terima Kasih Dibantu Like Biar Sama Dengan Yang Hadir Dan Apabila Ada Pertanyaan Mohon Bawa Tentang Meditasi Atau Tentang Sesuatu Yang Sampan Alami Dari Meditasi Pandenengan Semoga Saja Kita Bisa Saring Berbagi Siap 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 Rokok Dan Kopi Tetap Stand B Hidup Yang penting Rokok Kopi Menang Tapi Jangan Jangan Lupa Like Sikmati Kopi Rokok Nanti Lupa Like Juga Di Share Belajar Juga Monggo Kita Belajar Bareng Sementara Ini Saya Ada Di Kediri Teman-teman Yang Berada Di Kediri Sekitarnya Monggo Mampir Kesini Bisa Langsung Bareng Dengan Saya Ketemu Dengan Saya Di Sini Jadi Olah Rosoh Itu Kok Bukan Kita Terus Merasakan Fenomena Fenomena Goib Atau Apa Itu Rosoh Itu Sudah Goib Rosoh Itu Sendiri Sudah Goib Namanya Rosoh Itu Tidak Nyata Tapi Bisa Dirasakan Goib Angin Ini Juga Goib Cahaya Itu Goib Bisa Dipegang Tapi Ada Bisa Memberi Penuh Rangka Dari Sesuatu Yang Goib Ini Manusia Bisa Mencipta Menjadi Nyata Contoh Sampan Pengen Ngopi Rasanya Pengen Ngopi Sampan Bikin Kopi Rasa Naik Kepikiran Pikiran Mewujudkan Dengan Gerakan Tangan Akhirnya Sampan Mencipta Kopi Membuat Kopi Jadi Sampan Keresak Kepikiran Buat Sampan Minum Atau Sampan Jual Dari Saat Kopi Dirasakan Orang Lain Enak Itu Namanya Karya Panjangan Makanya Rasa Cipta Karas So Kar Yop Awalnya Dari Rasa Sama Penciptaan Manusia Itu Sama Sebelum Kita Ada Kita Hanya Berada Di Angen 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 Kayangan Contohnya Gini Sebelum Diciptakan Bayi Pastinya Orang tua Kita Ngobrol Pengen Punya Anak Masih Di Angen Masih Dipikirkan Akhirnya Dari Pemikirannya Timbul Dirasat Jujus Pengen Dwi Anak Baik Nah Prosesnya Ini Dari Rasa Kerasa Antara Orang tua Kita Disini Muncul Diciptakannya Makhluk Pertama Yaitu Jin Awan Napsu Terjadilah Penciptaan Manusia Kalau Tidak Ada Jin Awan Napsu Kita Tidak Jadi Makanya Manusia Itu Tidak Jauh Dari Sifat Jin Menciptaan Memiliki Awan Napsu Tidak Bisa Dihilangkan Itu Kudria Tuhan Tapi Harus Bisa Menghandle Akhirnya Timbul Penciptaan Jadi Dari Alam Angen Angen Alam Rosoh Alam Kandungan Ke Alam Dunia Kembalinya Kemana Berarti Ke Alam Angen Bagaimana Sampan Bisa Difikirkan Oleh Orang Banyan Yang Ngokah Dermawan Dari Bari Matosulah Wun Gang Trol Kalau Meditasi Kok Lama Lama Tubuh Bergerak Bergerak Sendiri Penyebabnya Apa Mas Trol Matosulah Wun Itu Dari Rasa Mas Itu Dari Alam Dari Energi Mas Berakan Energi Alam Tubuh Kita Itu Kalau Diam Energi Itu Luar Biasa Beda Dengan Gerak Kalau Gerak Ini Kita Mengeluarkan Energi Tapi Kalau Dalam Diam Energi Terkumpul Nah Disitu Bisa Menimbulkan Gerakan Kalau Sampan Ikuti Alam Bawah Sadar Sampan Bisa Menimbulkan Gerakan Disitu Sebenarnya Makanya Di saat Sampan Merasakan Sesuatu Imbangi Dengan Alam Sadar Sampan Yaitu Pola Pikir Yang Benar Amin Amin Mas Sampiyono 78 Di situ Sebenarnya Makanya Rosso Sejati Rosso Yang Sampan Rasakan Dalam Diri Sampan Imbangi Dengan Pola Pikir Yang Benar Dengan Kesernian Pikiran Sampai Itu Namanya Rosso Sejati Akan Menimbulkan Kebenaran Yang Sejati Juga Di saat Sampan Merasa Benar Orang Lain Juga Merasa Benar Bukan Sampan Merasa Benar Orang Lain Masih Menyalahkan Yang Lain Masih Menyalahkan Yang Lain Masih Menyalahkan Berarti Kebenaran Dalam Dini Kita Sendiri Tapi Orang Lain Masih Menyalahkan Benarnya Pelajaran Jawa Rosso Sipta Karasok Sare Atau Rekod Bagaikan Sampan 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 Makanya Sangkan Paragum Mati Itu Tadi Kita Melewati Empat Alam Angan Angan Rosoh Kandungan Dunia Dari dunia Kita harus bisa Kembali Caranya Kembali Bagaimana Ini Ibadah Yang kita Lakukan Ataupun Tingkah Laku Tata Ketakrama Habab Kita Di Dunia Ini Bagaimana Kelakuan Kita Ini Yang Menjadi Anak Orang Banyak Nanti Orang Itu Sudah Bisa Menilai Sampan Oh Dia Bagus Makanya Kita Itu Berlomba Lomba Membuat Sejarah Agar Kenang Orang Banyak Di Saat Kenang Kita Bisa Kembali Yang Asalnya Dari Surga Menjadi Manusia Kalau Bisa Kita Kembali Ke Surga Sebagai Wujud Manusia Jangan Sampan Sebagai Wujud Dewan Ataupun Yang Lampus Gini Mas Dalam Meditasi Sampan Lepas Jangan Mencari Titik Fokus Jangan Terfokus Ke Apapun Karena Sisa Sampan Terfokus Ke Kening Sampan Memusatkan Seluruh Energi Tubuh Sampan Ke Cakra Kening Sakras Sampan Nanti Akan Pusing Di Saat Sampan Meditasi Terbuka Pansai Indriah Kita Semua Terbuka Maka Akan Timbul Seperti Denutan Dengan Gerakan Aliran Energi Terbuka Karena Di Saat Kita Gerak Ini Kita Tidak Merasa Kita Tidak Merasa Ini Tidak Kita Tidak Merasakan Energi Saat Gerak Tapi Di Saat Diam Kita Merasakan Semuanya Dan Sarap Sarap Kita Yang Tersumbat Di Saat Kita Diam Air Energinya Karena Besar Hanya Keliling Di Dalam Diri Kita Puter Makanya Sarap Sarap Yang Tersumbat Bisa Lancar Kembali Seperti Itu Sebenarnya Timbul Deninya Timbul Denutan Kebutan Bahkan Kita Merasakan Energi Yang Berjalan Itu Karena Kita Diam Kalau Kita Gerak Sebenarnya Itu Terasa Ada Dalam Diri Kita Tapi Kalau Gerak Kita Tidak Bisa Merasakan Karena Kita Sibuk Dengan Gerakan Kita Tapi Di Saat Diam Itu Merasakan Itu Sebenarnya Meditasi Itulah Rosoi Punting Sampai Kalau Terbawa Rasa Dalam Meditasi Sampai Selamanya Meditasi Yang Sampai Dapatkan Hanya Mengikuti Rasa Sampai Merasa Ada Bisikan Dari Alam Tidak Mungkin Alam Itu Bisiki Kita Siapa Kita Kita Kan Juga Alam Alam Juga Kita Masa Kita Bisiki Diri Kita Sendiri Berarti Aku yang Angen Angen Mudah Itu Angen Angen Kita Saja Dapat Pauling Dari Alam Kita Itu Katanya Alam Alam Itu Kita Alam Bisiki Kita Seluruh Unsur Alam Itu Ada Dalam Diri Kita Masa Kita Membisiki Diri Kita Sediri Justru Di saat Kita Diam Kita Bisa Merasakan Fenomena Alam Apa Yang Terjadi Di Alam Bisa Kita Rasakan Unsurnya Itu Ada Dalam Diri Kita Bukan Kita Dibisiki Dari Luar Tidak Ada Juga Yang Mempunyai Teman Goeb Dari Luar Lucu Juga Sinau Nebi Goeb Sampan Aja Tidak Tau Bisa Dari Manusia Itu Goeb Nyata Harus Tau Sisi Goeb Manusia Dari Dimana Sisi Nyatanya Dimana Makanya Manusia Dari Goeb Ke Goeb Dari Goeb Kenyata Dari Nyata Kenyata Kembalinya Nanti Dari Nyata Ke Goeb Lagi Goeb Itu Perkutarannya Manusia Sangat Parah Tuhan Tadi Sini Tidak Mau Sampan Alusinasi Angen Kita Belajar Real Kita Belajar Real Sesuai Bisa Kita Pikirkan Bisa Kita Logikakan Bisa Kita Ngalarkan Agar Apa Temu Sebuah Pemahaman Bukan Hanya Angen Pemahaman Percuma Nanti Sampan Dengarkan Live Saya Habis Itu Sampan Tanya Tanya Lagi Apa Sudah Mungkin Trol Percuma Juga Sampan Belum Paham Sekali Dengar Sampai Langsung Bisa Berpikir Oh Gini Menyatukan Diri Setelah Olah Rosok Kita Menyatukan Rasa Kita Dengan Alam Air Api Angin Tanah Kita Satukan Dalam Diri Kita Nah Disitu Kita Menemukan Bahwa Apa Kita Semua Itu Ternyata Kaulon Makhluk Tuhan Nah Disahat Sampan Menyadari Itu Bahwa Sampan Semua Itu Makhluk Sipta Tuhan Yaudah Manung Baring Kaulon Berarti Aku Alam Alam Tapi Kalau Kita Menimbulkan Atau Hanya Memperbesar Ego Kita Karena Merasa Paling Sempurna Dari Semuanya Ya Itu Tidak Akan Tetemu Kalau Dipikir Yang Konsisten Itu Bukan Kita Malah Makhluk Selain Kita Jin Itu Konsisten Tugasnya Menghuda Ya Menghuda Sajin Kita Ini Pohon Itu Konsisten Sekali Disitu Ya Dia Tidak Ngeluh Disitu Air Tidak Ngeluh Tanah Tidak Ngeluh Sampan Nijak Tidak Kita Ini Kadang Yang Katanya Sempurna Paling Sempurna Dari Makhluk Yang Lain Ternyata Kita Pandem Tidak Konsisten Melebih Jin Bukan Hanya Menghuda Manung So Menus Menus Kake Anu So So Bawai Dwi Dwi Karena Tidak Konsisten Tidak Tidak Sering Di Makrifat Ini Saya Tuliskan Manung Bawai Orang Bistik Tidak Di Wujud Jat Menusokan Sejati Menusok 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 Pengin Koyoke Menusok Pengin Menusok Menusok Itu Aja Kalau Saya Seperti Itu Kita Itu Hidup Tidak Minta Siapa Pernah Minta Hidup Tidak Pernah Minta Paling Jalanan Hidup Kita Tergantung Sampean Sampean Pengen Jadi Maling Yomong Sampean Pengen Jadi Tidak Bum Yomong Tidak 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 Ada Yang Larang Tidak Pernah Larang Kita Saja Yang Ribet Dengan Aturan Aturan Kita Sedih Ada Terimakasih Manusia Itu Membuat Aturan Dan Akhirnya Aturan Itu Menjadi Belenggu Dalam Dirinya Sendiri Sehingga Parua Berlang Terbatas Pemberdekah sebenarnya tidak ada banyak orang sekarang itu teriak-teriak dalam penjara sebenarnya mereka itu terpenjara tapi teriaknya merdeka ini salah salah bener ini enggak bener itu enggak bener tidak bener saya ngatur lo sopoh siapa yang baru-baru mendapatkan mustialahir atau gagas gimana harapnya terserah ngomong bagaimana terserahkan yang terpenting nanti kamu tanggung jawabkan sendiri tentang apa yang kamu lakukan ngunduk wohik pakar Tidak bisa orang lain yang bertanggung jawab Hai apa yang kita lakukan kita sendiri nanti yang tak ucapkan harus konsisten Hai Jero Mikkel sederhana tersebut terima kasih sudah di masih bersemangat sudah jadi bantu like like-nya dan share-nya untuk membantu pengembangan channel ini lebih banyak yo yang pengen pesen kaos marifat Jawa channel kakro bisa langsung biasa saya hanya 100.000 itu sudah sampai bergionasi untuk pembangunan madrikuan marifat jawa-nya padrikuannya namanya Surya Nusantara akan didatangkan badan hukum dan dibantu oleh teman-teman mencari berbagai daerah dari seluruh Indonesia itu nanti sampai bisa datang ke situ siapapun terkecuali tanpa harus berpikir tentang keakinan ada atau dari mana pun boleh terserah yang penting bawa kopi sendiri-sendiri dengan sepaneng wajar belajar sambil bersanda nanti bareng karena yang paling susah dipelajari ilmu yang bukan ilmu kesaktian tapi ilmu hidup itu paling susah karena untuk tahu hidup kita harus mengenal yang menghidupi yang membuat hidup mengenal alam semesta mengenal Tuhan kita mengenal diri kita mengenal tujuan penciptaan kita dari mana asal kita harus kita harus paham disitu makanya adanya meditasi semedi semeleh marangsang yang tinggi maksud semeleh disini bukan berarti pasrah setelah kita berusaha semangku kita yu hasilnya kita pasrahkan pada masa yang penting kita sudah berusaha tidak ada kita usaha itu yang tidak ada hasilnya semua tapi ada hasilnya kalau tak tidak berhasil berhasil berarti manajemen kita salah konsep kita salahkan kita perbaiki takdirin ini mas nasib ingin ini rafiki rafi sampan berusaha sampan ubah kalau manajemen ini salah wajah sama usaha itu namanya berubah merubah nasib tapi kalau takdir sampan mau merubah takdir tidak bisa kalau takdir ada statemen itu merubah takdir itu sebenarnya kita mau cari apa apa lagi hidupnya seperti ini tidak usah ribet jadi 윤 history kurepo sakarab munich ngeotrisa karep munich sakarab munich mengetengu no karpe wang iyo Merteno no penayewa Merteno no penayewa Merteno ureb iku urob Dan al ibu urob itu Ngerteni Mikunani Bermanfaat buat yang lainnya Makanya sebaik-baiknya orang hidup itu Yang bermanfaat untuk yang lainnya Bukan hanya sesama manusia Tetapi seluruh makhluk Dilarang Sebenarnya itu pelajaran Dalam ajaran Jawa Sebenarnya itu sudah komplit Makanya orang-orang bewa Ajarannya Budi Pokerpi Tata kerama Kalau dalam Ajaran agama itu akhlak Pegangan saja dengan akhlak Dengan Budi Pokerpinya Jangan Mempersalahkan atau mempermasalahkan Dukti orang beragama itu dilihat Dari akhlak dan kelakuannya Bukan dari Apa agamanya Akhlak dan kelakuannya Kalau agamanya Baik Akhlaknya tidak baik Berarti dia Belum beragama Masih belum punya Belum beragama Belum paham tentang apa yang dia Kalau saya paham Memahami Namanya Masih pencari Mencari Mendekatkan diri Belum dekat Mencari Belum ketemu Belum tahu Kita pahami saja Sah-sah saja Kalau melakukan seperti itu Belum tahu Belum dekat Kalau sudah bisa manung Kalau sudah dekat dengan Tuhan Tidak mungkin Kita membedakan Satu dengan Yang lain Menghina babi Menghina anjing Saya tidak boleh Kenapa? Itu kaulorikus Ya mungkin Tuhan itu Menciptakan anjing dan babi Kalau tidak ada gunanya Tidak mungkin Pasti ada gunanya Kita harus melakukan itu Sejelek-jeleknya orang Itu ada sisi baiknya Sebaik-baiknya orang Pasti ada sisi Sejaiknya Jadi disitulah kita Namanya kesadaran diri Itu disitu Yang kesadaran diri itu Adalah marifat Puncak dari segala Keumuman itu adalah Kesadaran diri Sebenarnya Karena apabila orang itu Sudah sadar diri Tapi tahu diri Kalau sudah tahu diri Berarti mahas diri Dalam hidupnya Hati-hati Pas kodok Kalau sudah mahas diri Pasti tahu Jadi dirinya Itu sebagai apa Kalau sudah tahu Jadi diri Berarti sudah mengenal Mestinya Menggaling Kalau Mestinya Makanya Siapa yang mengenal Jadi dirinya Pasti mengenal Mestinya Disitu Sama konsepnya Harus sadar diri Dulu Kalau tidak sadar diri Sampai mati Tidak ketemu Namanya jadi diri Makanya saya sarankan Jangan mengikuti rasa Orang itu Kalau rasanya diikuti Pasti Ngomong dulu Baru berpikir Tapi kalau orang Tidak mengikuti rasa Itu berpikir dulu Baru ngomong Jadi tidak Menyakiti orang lain Dalam rayuki Mas Doniro Dari Tangerang Masur Sumbangun Bukan semuanya Dibantu like-like Nggak share-nya Nah disitulah Sebenarnya Kita harus Paham Dan memahami Jangan terpaku oleh Sebuah aturan Jangan Jangan panertik Enjoy Yang penting Baik Dan bagus Kalau orang Jawa itu Ngomongnya Aku lebih penting C Dan bagian awal Beceh Ya Seraono Warnaku Agama Nopo Jangan Bagus Karena Dari Setiap Agama Atau Kaya Alpinan Itu Yang Dibilang Karena Tujuannya Untuk Mujur Bagus Bagus Dalam Segit Jasmani Dan Wahani Meditasi Ini adalah Cara Mendekatkan Diri Kita Dengan Alam Mendekatkan Diri Kita Dengan Diri Kita Sendiri Agar Kita Memahami Diri Kita Sendiri Dan Agar Kita Mampu Memahami Orang Lain Di Saat Kita Mampu Memahami Diri Sendiri Kita Mampu Memahami Orang Lain Dan Alam Semesta Di Situ Kita Akan Mengenal Tuhan Kita Itulah Meditasi Bukan Karena Cakra Bunda Lini Banyakan Orang Itu Yang Dicari Cakra Bunda Lini Banyakan Orang Menghidupkan Cakra Mengaktifkan Cakra Kalau Cakra Dan Kundalini Sampan Aktif Itu Sampan Menggunakan Apa Yang Sampan Cari Dari Meditasi Itu Adalah Kesadaran Diri Meditasi Meditasi Adalah Ibadah Cara Orang Beribadah Dulu Leluhur Kita Dulu Kalau Dulu Namanya Semeti Suwong Manekung Kalau Bahasa Modern Yoga Meditasi Meditasi Sampan Hanya Nyari Kundalini Sama Cakra Ada Ada Orang Bisa Membuktikan Cakra Hatinya Terbuka Yang Bisa Membuktikan Tingkah Lakunya Kalau Terbuka Benernya Tidak Tidak Bisa Dibuktikan Kalau Bagi saya Orang itu Kalau sudah Hidup Bisa Ngomong Bisa Berpikir Bisa Jalan Bisa Bekerja Cakra Dan Kundalinya Sudah Aktif Semuanya Bahkan Cakra Makota Sudah Aktif Bisa Berpikir Tidak Tau Kalau Sampan Lumpuh Ngah 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 Berarti Mati Semua Cakranya Tidak Teori Dibikin Untuk Apa Biar Ada Pembelajaran Kalau Ada Pembelajaran Ada Yang Bayar Sama Jelas Itu Saya Dari Sedikit Sedikit Mengembalikan Kesadaran Diri Pajin Teori Itu Yang Bikin Orang Upar Biar Apa Sampan Yang Fokus Dengan Kundalini Dan Cakra Itu Sampan Tidak Kembali Kesadaran Diri Sampaian Sampan Tidak Mencari Jati Diri Sampaian Sampan Hanya Kiblat Untuk Meditasi Hanya Mencari Cakra Dan Kundalini Itu Saja Salah Sampan Sampan Itu Salah Jalan Kembalinya Orang Mau Manekum Mau Meditasi Itu Adalah Untuk Kesadaran Diri Yang Sampan Sadar Diri Sampan Tau Sampan Saya Susah Kurang Kurang Aku Saya Harus Bagaimana Harus Gimana Untuk Memperbaiki Kemakmuran Hidup Saya Untuk Memperbaiki Keluarga Saya Untuk Berbakti Dengan Orang Lain Itu Harus Bagaimana Dari Situ Puncak Kesadaran Diri Kalau Cakra Gunanya Gopo Cokro Itu Corong Rampung Pekoro Pikiran Kita Pola Pikir Itu Cakra Kundalini Itu Keseimbangan Antara Pikiran Utama Dan Utak Kecil Penyeimbang Di Saat Bersatu Sampan Cerdas Bisa Berpikir Dengan Cernih Tidak Hanya Pandai Merasa Karena Pak Adam Jatuh Ke Bumi Gara Gara Ngikuti Rasanya Gara Gara Ngikuti Rasanya Sudah Tahu Larangan Tuhan Tetap Dilanggar Karena Pak Merasa Ingin Membahagiakan Pasangannya Sampan Jangan Mengikuti Kalau Pengen Di Surga Pak Kalau Sudah Larangan Namanya Perintah Tuhan Tuhan Tidak Bisa Diganggu Kugat Jangan Karena Hanya Ingin Biar Dipandang Bagus Oleh Orang Lain Menyenangkan Orang Lain Membahagiakan Orang Lain Terus Sampan Terjang Aja Aturan Tuhan Sampan Tidak Punya Iman Itu Sebenarnya Fungsi Dari Meditasi Jarang Dibuka Ini Karena Apa Ada Maunya Kok Saya Belak Belak Terimu Yus Ben Urusan Terimu Agus Priyati Mas Terimah Nuhun Terimah Terimah Nuhun Yang Sudah Hadir Terimah Sulit Sulit Didapatkan Tapi Kalau Kepandean Itu Mudah Didapatkan Makanya Ini Saya Like Ini Semoga Ada Manfaatnya Karena Saya nanti Ada Pembelajaran Jam Sembilan Saya Mau Pembelajaran Dengan Teman-teman Yang Lainnya Itu Tanggung Jawab Saya Setiap Hari Ada Pembelajaran Kecuali Malam Jumat Kalau Malam Jumat Saya Ada Ritual Sendiri Ada Saya Tidak Melakukan Pembelajaran Makanya Buat Teman-teman Semua Kembali Kesadaran Diri Masing-masing Kembalilah Kejati Diri Sampan Masing-masing Tidak Perlu Menjadi Orang Lain Untuk Dianggap Baik Oleh Orang Lain Jadilah Dirimu Sendiri Apapun Itu Baik Buruk Jadilah Dirimu Sendiri Karena Di saat Sampan Menjadi Diri Sendiri Disitulah Sampan Menghargai Penciptaan Tuhan Atas Diri Panjendenan Semuanya Tapi Di saat Sampan Tidak Menghargai Diri Sampan Sendiri Justru Ingin Menjadi Orang Lain Sampan Tidak Menghargai Tuhan Menciptakan Diri Sampan Yang Sempurna Sampan Memiliki Akal Memiliki Tangan Memiliki Kaki Memiliki Mulut Memiliki Mata Ini Adalah Anugrah Dari Tuhan Agar Sampan Bisa Mendapatkan Kemakmuran Dalam Hidup Sampan Untuk Bekal Di Akhirat Nanti Karena Akhirat Itu Sangat Luar Biasa Bekal Dari Akhirat Adalah Akhlak Dan Nikah Laku Kita Hidup Di Alam Semesta Ini Karena Nilai Dari Akhirat Itu Adalah Itu Yang Dinilai Oleh Orang Akhir Itu Adalah Tutup At Itu Usia Ataupun Umur Kita Akhirat Adalah Di Saat Kita Menutup Kehidupan Kita Disitu Penilaiannya Adalah Apa Akhlak Budi Bekerti Tingkah Laku Kita Nah Itulah Yang Disebut Amal Kebaikan Kita Itu Yang Menjadi Ukuran Bukan Agama Bukan Keyakinan Bukan Tapi Akhlak Itulah Yang Menentukan Nanti Kita Di Akhirat Makanya Kembalilah Kesadaran Diri Pajan Dengan Semuanya Baik Buruk Itu Adalah Ketentuan Tuhan Bukan Ketentuan Kita Kita Sebagai Manusia Kita Hanya Wajib Menghargai Menghormati Satu Dengan Yang Lainnya Karena Kita Saling Membutuhkan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Agar Kita Bisa Mencapai Rosoh Sejati Bukan Rumongso Tapi Rosoh Sejati Rosoh Yang Di Saat Kita Merasakan Enak Orang Lain Juga Merasakan Enak Kita Merasakan Benar Orang Lain Juga Merasakan Benar Dan Menjadi Sebuah Kebenaran Untuk Semuanya Dari Dari Saya Terima Terima Kasih Apabila Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Untuk Pesan Baju Bisa WA Saya Dan Tetap Dukung Channel Ini Dengan Like Subscribe Dan Share Untuk Membantu Perkembangan Channel Ini Karena Dengan Sampan Mesan Baju Sampan Berdonasi Untuk Pembuatan Padepoan Saya Dan Teman Teman Yang Lainnya Semoga bermanfaat buat semuanya dan semoga teman-teman selalu diberi keberkahan, kenikmatan, kelancaran rezeki, perlindungan, keselamatan dari Tuhan semesta alam. Salam rayu, rayu, rayu sakung kemati.